Halo, halo, halo. Selamat petang pemberani semua. Oke, sini adalah yang mesin yang lama sudah tidak masuk lah. Lama sudah. Yaitu Daiwa Super Tanakom X500WP 500WP ya. Biasanya kalau yang 500WP macam ini, DP komponen banyak yang ringan-ringan dia pakai. Maksudnya dia pakai tembaga yang memang, eh tembaga. Itu aluminium yang keras menunis itu. Dia ada yang mix sama yang steel tembaga lah, eh tembaga lah juga. Tapi dia punya komponen semua yang ringan guys. Ringan-ringan, yang dalaman. So, nanti kita tengok lah macam mana. Jadi yang ini memang hot lah, hot selling lah. Boleh dikatakan hot selling. Sebab kenapa? Pernah satu kawan dulu pakai ini, dia pernah tarik ikan. Memang sangat-sangat macam mana? Ringan. Dia rasa ringan, dia tidak beban pada gear tuh. So, saya pun kurang pasti lah. Sebab DP gear lagi satu, DP demiter gear tuh, lebih besar sedikit banding yang model-model yang lain. Macam S500W atau CP. Dia ada beza sikit. Okay? Tapi DP gear, komponen dia, yang ringan sih dekit lah. Macam itu, apa? Aluminium. Hah? Bukan bilang tidak tahan guys. Buat masa ini, saya belum menampak lagi lah yang kawan tuh pakai hancur gigi lah. Okay? Jadi kita try kasih on there, tapi sebelum tuh kita tengok dulu condition lah. Condition machine, kamu tengok. Mantap guys. Tali penuh, lebih kurang 90 peratus lah. Tali lebih kurang 60 pound. Oke, kita tengok DP-nya. Masukkan tali dulu lah untuk PE ya. PE 5, 350. PE 6, 300. PE 8, 240 meter. So, saya rasa agak-agak ini dalam 200 maw 300 meter lah. Macam ini ya guys. So, saya tidak tahu PE mana satu. Tapi saya tengok mungkin dalam PE 6. Okay? PE 6. Kamu tengok. Okay? Tapi ini saya bagi percuma. Saya tidak cekah guys. Kamu kena cek juga guys. Kadang-kadang dalam tuh mungkin macam mau reput ke apa kau gini-gini. Jadi saya, saya tidak tahu lah. Tuh nah. Tapi kalau kamu mau suruh saya cabut, saya boleh tolong kamu kasih keluar. Nanti kamu senang lah kasih masuk tali baru. Okay? Okay. Sama salah satu saya mau bagi kamu info yang ini nih. Apa nih ya? Apa nih button nih? Yang butang timbul-timbul nih. Yang itu ialah untuk kamu masuk tali untuk kira baru. Kira baru maksudnya dia ada satu komponen macam ini lah. Aksesori. Untuk masuk tali. Okay? Kamu kasih begini siap magnet tuh dia akan otomatik kira kamu masih masuk tali tuh. So, kalau kamu tira benda nih kamu boleh cari magnet kecil untuk kasih tit dia disini. Untuk kira lah. Untuk dia untuk masuk piggy setting masuk tali baru lah. Nah guys. Yang ini. Kalau kamu tanya saya ada jual atau tidak. Buat masa ini saya belum ada dapat stok lagi. Nanti kamu beri tanya-tanya juga saya lah. Saya biasa itu hari saya ada jual juga. Yang ini kalau saya tidak silap berapa. Saya lupa. Nanti saya kena cek balik lah harga. Nina. Untuk yang ada button macam ini nih. Ada yang Nina. Bonggol nih. Untuk masuk setting masuk tali tuh guys. Okay? Alright. Jadi kondisi kamu tiyunin lah. Nggak. Aduh mama sayang. Mantap guys. Nah bersih. Machine sudah siap sebis. Oke. Apa yang machine ini ikut? Ada yang datang. Machine? Tadi memang saya bagi percuma lah. Sama cable lah. Memang kamu. Memang akan ada cable lah. Jangan risau bilang tidak cable ke apa ke. Kalau tidak cable macam mana kamu pancing kan guys. Okay? Alright. Kita kasih on dulu. Okay. Dia punya. Dia punya apa namanya. Apa namanya itu? Dia punya. Oh sudah kita cap ke tau lah. Dia punya Max Drake. Max Drake sama juga. Lebih kurang. 8 hingga 10 kilo. Okay? 8 hingga 10 kilo. Max. Max winding power. 14 kilo ke 12 kilo macam tu. Tapi kalau saya tengok. Jangan saya cek dulu. Macam 13 lah guys. Okay? Tapi dalam anggaran tu dah lah. 12, 13, 14 lah. Tidak jauh beza lah. Kekuatan moto. ADP moto tuh. Untuk winding power. Untuk kelajuan. Max winding speed. 1,7,0. Gear ratio 3,2. Kalau saya tidak silap. 3,2. Okay? Untuk. Masukan tadi. Sudah tadi. Okay? Function ada jigging mode. Nampak tuh? Hah? Function jigging mode. Memory dip. Reset. Masuk jigging. Nina jigging pattern. 1,2,3. Kita on habis. Nina DP jigging. Berapa lama kita kena tunggu? Biasanya satu. Kalau mau fast jigging kita kasih satu lah. Okay? Nina DP nya. Moto assist. Kita kasih off dulu. Nanti kita beli kasih on juga tuh. Untuk penjimatan bateri. Kalau kita pakai. Atau kita pakai bateri yang cukup-cukup. Tapi berterusan mau main. Kita off lah tuh. Moto assist. Tuh lah guys. Dia belum ada yang itu sistem boleh tengok mileage lah semua. Tapi ini kira model yang lama. Dia belum ada lagi. Macam yang tanah komona hitam 750 tuh. Ada sudah kan? Itu kira. Sudah evolusi lah. Kalau yang macam Nina kamu mau tiuk. Kamu kena masuk cucuk. Masuk pergi sistem lah. Jadi itu kita tirarlah disini guys. Sistem dia. Susah sikit. Okay? Kita try dulu. Kamu nampak? Meter jalan lah guys. Meter jalan. Kita kasih jalan ni. Jadi kita tidak payahlah. Pakai tangan tu. Asi senang sikit. Kita main dalam 12 meter lah. Okay? Okay. 12 meter. Lock. Okay. Line winder. Nampak? Oh. Line winder. Jalan. Fungsi lagi. Okay. Auto stop kiranya 1.5 meter. Kira dia 1.5. Ini dia tidak beban. Memang dia terlebih lah. Okay. Kosong. Dia akan auto stop lah. Dia tidak akan jalan lagi. Kecuali kita tekan. Button reset. Nah. Ini untuk reset yang memory deep nih ya. Disini bawah. Kita kasih on. Ataupun kasih off memory deep. Dia kalau bilang. Saya tidak mau Nina tinggung Nina. Bos tulisan di bawah. Kamu kasih off dia. Mungkin tunggu dalam 15 minit. 20 minit. Dia akan reset balik. Dia akan teda. Jadi kita jangan tekan Nina lah. Untuk kasih on. Kalau kamu tidak mau yang di bawah nih. Jadi kalau kamu bilang mau kasih off. Mau main tekan. Tidak akan dapat. Kecuali kamu kasih off. Tunggu dia 15 hingga 20 minit. Dia reset. Sudah. Baru macam itu. Kenapa kena tunggu. Di dalam bot ni. Dia ada satu bateri. Oke. Ada satu bateri. Untuk. Mana tau kamu. Tiba-tiba. Apa namanya. Bateri kamu habis. Lepas tu. Kamu punya kedalaman tu. Dalam 30-40 meter lah. Contoh kan. Jadi dia akan. Kamu boleh sempat untuk tutup. Tukar bateri. Sebab itulah. Kenapa kena tunggu. 10 hingga 20 minit. Eh. Untuk dia. Habis charge dia untuk. Backup. Oke. Alright. Jadi. Siapa yang berminat sama ini mesin. Daiwa. SuperTanacom. X500WP. Boleh whatsapp saya guys. Ini mesin. Sudah sebis tinggal pakai guys. Hah. Kamu tinggulah. Hah. Belum. Belum loh. Kita tinggulah berapa kelajuannya. Wah yang mantap guys. 1-7-0. Oh. Hah. Kuyak ditambah. Blok. Oke. Alright. Siapa yang berminat. Boleh whatsapp saya guys. Ataupun kamu. Mau dari Shopee ke begitu. Kamu di tekan link lah. Di bawah tuh. Oke. Thank you pemberian. Thank you for support.